Setelah 40 sekolah menengah pertama di kota Tangerang menjadi pilot proyek pembelajaran tatap muka atau PTM pada Senin 13 September 2021, pemerintah kota Tangerang melalui dinas pendidikan siap menambahkan 60 sekolah lain untuk melaksanakan PTM. 60 sekolah yang ditambahkan untuk menggelar sekolah tatap muka sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan dari dinas pendidikan, seperti kelengkapan protokol kesehatan dan rekomendasi dari jamat setempat. 60 sekolah tambahan tersebut akan melaksanakan PTM pada Senin 20 September 2021. Untuk PTM di tahap 2, minggu besok, itu di tanggal 20, kami mempersiapkan tambahannya 60 sekolah. Awal, minggu awal 40 sekolah, kemudian minggu besok, minggu kedua itu 60 sekolah, jadi semuanya 100 untuk minggu depan itu. Nah yang 60 sekolah itu sama dengan tahap awal, ini melalui asesmen. Asesmen dinilai lagi semuanya, yang kemarin itu ada 24 poin, dilihat kembali, apakah sudah lengkap atau belum. Selain rekomendasi dari jamat, sekolah-sekolah yang belum bisa melaksanakan sekolah tatap muka juga disebabkan adanya syarat-syarat dari asesmen yang belum terpenuhi. Dari 24 poin asesmen yang disiapkan dinas pendidikan, kebanyakan sekolah belum memiliki jumlah wastafel yang mencukupi. Yang paling awal itu, yang paling utama itu adalah rekomendasi dari Pak Camat. Jadi ada beberapa sekolah kemarin itu yang belum ada rekomendasi di Pak Camat, karena memang wilayah masih level 4 atau kelurahan itu masih jurnal merah gitu. Akhirnya Pak Camat tidak memberikan izin rekomendasi. Nah untuk saat ini, yang kemarin belum dapat rekomendasi, sudah turun rekomendasinya. Jadi sudah bisa ditambahkan. Jadi nanti hari ini, hari Rabu itu kami akan mengadakan penok untuk penantuan yang 60 sekolah itu. Dengan penambahan 60 sekolah, Eni berharap sekolah-sekolah lain terpicu untuk melengkapi syarat-syarat yang belum terpenuhi. Sehingga PTM dapat segera dilaksanakan oleh seluruh sekolah di kota Tangra. Harapan kami, Dinas Pelidikan, dengan adanya penambahan jumlah sekolah ya, yang tadinya 40 menjadi 60, itu akan menjadi pemicu atau apa ya namanya untuk sekolah-sekolah lain gitu, agar lebih melengkapi lagi syarat-syaratnya gitu kan. Jadi minggu besok jadi 100, dan minggu yang akan datang itu ingin bertambah lagi. Sehingga di bulan Oktober maunya sudah 100 persen semua, 200 sekolah bisa pemicu di PTM normal kembali seperti yang dulu.